Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Misterius, apa kabar? Kali ini saya akan menceritakan apakah benar Ratu Elisabeth II adalah keturunan Raktullah Dilansir dari Time, Sabtu 29 Oktober 2011, Pangeran Charles menyampaikan bahwa pada sebuah siaran televisi di Inggris, Wild Carpathia Pangeran Charles mengungkapkan bahwa dia adalah keturunan Vlad si pembantai, yaitu tokoh yang menginspirasi karakter Dracula Oleh karena itu, Pangeran Charles merasa berkewajiban untuk melestarikan wilayah Transylvania di Rumania, tempat Dracula tenggal Dia juga mengatakan, berdasarkan nasab keluarga kerajaan, Vlad si pembantai terhubung dengan nenek moyangnya, yaitu Ratu Mary Kita sama-sama mengetahui bahwa Pangeran Charles adalah putra dari Ratu Elisabeth II, artinya Ratu Elisabeth II juga keturunan Vlad Pada catatan biologi juga menunjukkan bahwa Prince of Wales adalah seorang keturunan Vlad, The Impeller Nama Vlad diganti menjadi Dracula Vampir menghisap darah dalam novel bersultan Bram Stoker pada tahun 1857 Sejak saat itulah setiap orang mengenal atau mengetahui bagaimana cerita Dracula Lalu, siapa Vlad itu sebenarnya? Apakah sosok Dracula itu benar adanya? Apakah hanya mitos atau dongeng untuk menakuti anak-anak? Alkisah, Vlad II atau Vlad Tepes lahir 1431 Masehi di Benteng Sigiosara, Rumania Ia merupakan putra dari seorang panglima militer bernama Basarab yang berada di Transylvania Oleh ayahnya Vlad III, diangkat sebagai anggota Orde Naga yang disebut sebagai Dracul Vlad kecil memiliki kebiasaan sadis sering membunuh binatang dengan tombak Perilaku ini dibawa hingga ia dewasa Ketika pasukan Ottoman Turki berhasil memenangkan perang, Vlad Dracul memutuskan memeluk agama Islam Bukan karena beriman, namun ia hanya berpura-pura agar tidak dihukum Selain itu, ia ingin mempelajari seni tempur pasukan Islam Sampai akhirnya kekaisaran Turki memberinya kepercayaan dan membantunya untuk berkuasa di Wallasia Setelah ia diberi kekuasaan, Vlad mendeklarasikan pemberontakan terhadap Turki Prajurit Turki yang dulu membantunya ditangkap dan dipenjarakan Tak hanya itu, mereka disiksa di lapangan hidup-hidup Dilukai dan dibiarkan mati kesakitan sampai kehabisan darah Para pemuda Turki disanapun tak lepas dari siksaan Mereka ditangkap, dipukul, dibakar hidup-hidup Tidak hanya itu, cara penyiksaan lain yang dilakukan oleh Vlad Seperti memotong payudara, menyeret korban dengan kuda hingga organ tubuh terlepas Pada saat itu, total korban Vlad Dracul diperkirakan 100.000 hingga 300.000 orang Islam Bagi orang barat, Vlad Dracul adalah sosok pahlawan perang Mereka mengemasnya dalam dongeng anak-anak dan dalam film romantis Namun, bagi tentara muslim, Vlad adalah seorang yang murtad Yang tega membantai umat muslim dengan cara yang sangat sadis Dan pada akhirnya, Vlad dapat ditumpas oleh Sultan Mehmed II Dan dipercaya, Vlad dikubur di sebuah biara bernama Snegov Monastery Bagaimana sebuah misterius? Menurut kalian, jika memang Ratu Elizabeth II dan keturunannya ada hubungan darah dengan Vlad Dracul Belum tentu juga mereka memiliki sifat seperti Vlad, kan? Dan apakah kalian percaya bahwa sosok Dracula yang ada selama ini hanya untuk mengelabui umat Islam? Untuk menutupi sejarah pembantaian sadis umat Islam? Komen di bawah ya Komen di bawah ya Komen di bawah ya